Yang ketiga, yang inisial day itu sendiri, kalau itu Mas Ashton juga gak tau itu. Dan anak-anaknya pun sudah mengenal. Ya udah kenal sebelumnya, sebelumnya Tatep juga udah kenal. Berarti Mas Ashton juga mengenal kan? Gak kenal ya. Cuma kenalan tapi gak pernah ketemu dia. Tadi Mas Ashton juga sempat bilang soal pertemuan sama anak agak dipersulit. Oh iya sangat. Gimana? Seperti apa sih? Ya... Kususit dan dikit ya. Pokoknya saya di-block untuk komunikasinya. Sampai sekarang ya. Sejak kapan? Sejak kapan Mas? Dari November kemarin. Tunggu masa tanggal 25 apa-apa salah. Alasannya apa sih? Tanya gak tau, tanggal biasaan aja gitu. Mungkin ada oknum yang dimana gak mau mempertemukan saya sama anak saya gitu aja. Sempat gak sih katanya kabarnya ada kata-kata yang sepertinya anaknya diajarkan untuk tidak menyukai ayahnya dan juga tidak suka dengan ayahnya? Seperti apa sih? Ya mungkin itu bisa ditanya piaksana karena udah gak sama saya lagi ya anak saya gitu. Karena sempat anak saya di sekolah itu pun dijemput paksa sama ibu saya. Tantai sepuluh tahun saya, dijemput sama ibu saya. Sekarang kita pertimbangkan, kan putusannya belum kita pekat. Ya mungkin akhir bulan ini mungkin kita nanti dapat. Nanti kan kembali ke aska kan, mau pekat ke, mau buka masalah anak, nanti kita pertimbangkan. Di samping itu kalau memang dari pihak Nindi nanti bisa berbuat baik, tidak hanya seperti di media yang ngomongnya, oh kita masih silaturahim demi anak gitu kan. Tapi faktanya sampai sekarang belum ketemu. Ya, nanti secara hukum akan kita pertimbangkan. Oke, dengan peristiwaan seperti ini akan terus-terusan ingin memperjuangkan akasunya, jadi tangan akasunya gak? Saya untuk masalah akasus juga, yang penting ya bisa bertemu lah. Karena kan memang pas saat bisa digugat, Tuhan dibicarakan, oke untuk pasal pertemuan itu keputusan bersama, kapan ini? Bisa mencurahkan kasih sayang, bisa turut mendidik, membimbing sampai kedua anak itu dibaksa. Tapi itu maksudnya, karena tapi kalau untuk kewajiban saya, untuk anak segala macam, itu saya keluarkan semua. Laksanakannya, sampai saat ini berusaha. Karena sebenarnya kasasi, belum selesai saya blocking grant, sebenarnya sih gak harus membayarkan. Tapi karena saya punya tunai, saya pernah punya niat baik, ya saya bahkan melaksanakan. Kabar orang ketiga yang inisial day itu sendiri, kalau masyarakat juga gak tahu itu. Dan anak-anaknya pun sudah mengenal. Ya udah kenal, sebelumnya, sebelumnya takut juga udah kenal. Berarti masyarakat juga mengenal, kan? Gak kenal, saya mau kenalan tapi gak pernah ketemu. Berhubungannya sejak kapan sih, Pak? Dari saya KDRT itu 17 Desember, berarti 2 minggu sebelumnya. Berarti setitar tanggal 10 Desember 2020. 2020. 2020. 2020. Karena kan istri saya kan pas habis KDRT, kan udah gak pulang tuh sampai saya ditangkap. Berarti memang dugaan ada orang ketiga dari pihak minggu. Ya, saya gak bisa tahu. Saya dari saya cerai, sampai sekarang pun saya gak tahu istri saya itu tinggal di mana. Saya gak bilang mana nih sih, karena saya masih suami, tapi sekarang saya masih semakasasi. Saya menghargai. Saya sampai sekarang, saya gak tahu dia tinggal. Jadi hubungan sama anak komunikannya seperti apa? Hanya by phone atau voicemail? Whatsapp itu pun juga cuman bilang gini, banyak nih. Ya, Abi mau beli V-Buck Free Fire, Abi mau beli Diamond. Saya udah bayar, terus saya tanya, ade lagi apa? Udah ya ya? Abi mau main dulu, udah-udah selesai. Selalu gitu. Selalu komunikasi di blog, Mas? Kenapa? Sejak kapan komunikasi di blog? Sejak saya habis ketemu yang saya bebas tanggal 5, saya di Fairmont tanggal 11, yang ada media datang dari tanggal itu lah, 12 November. Berarti setelah bebas itu memang langsung di blog-langsung? Gak, gak di blog. Saya pernah ketemu sama istri saya di Fairmont. Mungkin ada oknum yang gak suka sama saya, ataupun gimana, udah. Oke. Sub indo by broth3rmax